Kita bahas soal nomor 18, soal nomor 18 ini tentang mesin karnot, ya mesin karnot. Kita lihat disini disoal ya, sebuah mesin karnot memiliki suhu rendah, 400 Kelvin berarti T2, 400 Kelvin. Suhu tinggi 600, T1 600 Kelvin, melakukan usaha sebesar W, jadi ada usahanya W, ini usaha W, maka besar kalor yang masuk Q, kalor yang masuk berarti Q1, sama dengan berapa? Kalau Q lepas, Q2 ya, Q2, Q lepas, Q2. Oke, yang ditanya Q, ini ya, yang ditanya Q1, kita selesaikan. Kita harus cari dulu efisiensi, maka besar efisiensi, kita buat perbandingan aja ya. Jadi kita tahu efisiensi itu kan bisa dirumuskan dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Dan efisiensi juga sama dengan T1 minus T2 per T1 dikali 100%. Kalau kita lihat dari persamaan ini, bisa kita tulis ya, yang ini ya, Q1 ini bisa ditulis, kita modifikasi menjadi 1 minus Q2 per Q1 dikali 100%, sama dengan 1 minus T2 per T1 dikali 100%. Maka ini kita coret, kita coret, sehingga diperoleh 1 minus Q2 per Q1, sama dengan 1 minus T2 per T1. Sehingga nanti ini coret, sehingga akan diperoleh persamaan baru bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Kita tahu bahwa usaha itu sama dengan Q1 dikurang Q2, maka nilai Q2 sama dengan Q1 dikurang W. Jadi Q2 ini Q1 dikurang W per Q1 sama dengan T2. 400 per 600, coret, 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 maka kita peroleh 1 minus W per Q1 sama dengan, sama-sama bagi 2, 2 per 3 ya, 2 per 3. Jadi W per Q1 sama dengan, sama dengan 1 minus W per Q1 sama dengan 1 per 3. Maka nilai Q1 sama dengan 3W. Nah, Q1 sama dengan 3W. Nah, ini ya nilainya ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, apa.